Jagal Panglima OPM Puncak Papua ditangkap Pasukan Lekagak Telenggen Lemak Puluhan Anggota Hilang Eksekutor dan Jagal Andalan Panglima OPM Puncak Lumpawakar dikenal kejam Ditangkap Satgas Damai Kartens 2024 pada Minggu 19 Mei 2020 persiang Dia merupakan anak buah Lekagak Telenggen Gempong OPM Kawasan Puncak Papua Tegah yang juga dikenal kejam Lumpawakar terlibat aksi-aksi berat, dia melakukan penyerangan terhadap anggota TNI Baldri Lalu pembakaran terhadap dua alat berat di Tempagapura Pembakaran peskesmas menyerang bandara dan menembak pesawat Kepala Ops Damai Kartens 2024 Kompis Faisal Dramda di Minggu 19 Mei 2024 mengatakan Lumpawakar ditangkap di distrik Tempagapura Mimika Papua Tengah pada Minggu 19 Mei 2024 p. 2.30 Jauh sebelumnya di awal Februari 2024 lalu, Lumpawakar yang juga terfiliasi dengan Danyan Cekimurib Yang merupakan bawahan dari Lekagak Telenggen juga terlibat penyerangan Namun anak buahnya Cekimurib bernama Warinos Murib dan dua anggota lainnya AMKDK juga ditangkap pada awal Februari 2024 Sehari sebelumnya pada 20 Mei 2024 Komponan OPM wilayah Doko Geipan Nyai PNPK alias Petrus PK ditangkap Satgas Damai Kartens 2024 Total puluhan anggota OPM Puncak ditangkap bahkan ada di Tempagpati Di Ketelagak Telenggen merupakan DPO paling dicari Dia Komponan Operasi TPN OPM wilayah Yambi Gomez Sinak dan Ilaga Kabupaten Puncak dengan kekuatan 50 personel Terima kasih telah menonton!